batung arca dengan kondisi kepala terpotong yang ada di tempat ini kerap kali terdengar suara tangisan dan suara-suara aneh yang didengar oleh warga setempat sotak membuat semua orang merinding selamat tahun sahabatku cahaya dharma yang budiman dimanapun berada sehat selalu tanda selalu dimudahkan rezeki persahabat dan selalu setia setiap channel cahaya dharma selamat tahun sahabatku sebelum kita lanjut menyimak terkait batung arca-arca yang tanpa kepala ini jangan lupa mensupport channel cahaya dharma dengan like, komen, subscribe, and share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selamat tahun sahabat selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel cahaya dharma selamat tahun sahabatku peninggalan bersejarah kerajaan majapahit yang ada di desa wisata bayam kecamatan kasembon kebupaten malang jawa timur yaitu arca tanpa kepala yang ada di candi sabto ini di kecamatan kasembon ini kerap terjadi sesuatu hal aneh di luar logika karena arca-arca tanpa kepala ini sering mengeluarkan tangisan suara menangis seperti layaknya seorang manusia menangis terseduh-seduh hal ini juga dikatakan oleh warga yang ada di sekitar yang kerap mendengar suara tangisan yang berasal dari arca-arca tanpa kepala ini selamat tahun sahabatku banyak yang bertanya kenapa arca-arca peninggalan bersejarah ini semua rata tanpa kepala apakah karena pengaruh kondisi alam kala itu atau memang tertimbun oleh gumbukan tanah sebelum dilakukan eksopasi penggalian terkait munculnya arca-arca ini atau memang ada oknum-oknum tertentu yang sengaja melakukan pengerusakan terkait hal ini tidak bisa diketahui secara pastinya intinya arca-arca tanpa kepala ini berada di candi sabto ini adalah peninggalan kerajaan majapahit nah selamat tahun sahabatku semoga saja bila terkait juga bisa mengamankan arca-arca tanpa kepala ini agar tidak ada tangan-tangan jahil yang merusak peninggalan-peninggalan bersejarah sahabatku dimanapun berada inilah terkait arca tanpa kepala yang ada di candi sabto tepatnya di desa wisata bayam kejamatan kesambon kabupaten malang jawa timur semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga cepat bisa dilakukan penanganan agar peninggalan-peninggalan bersejarah ini bisa terawat dan terjaga dan bisa dilakukan samskara upakara-upacara dalam ritual-ritual agama Hindu karena mungkin memang betul adanya terkait arca menangis ini karena kalau kita bicara konteks lebih dalam ini memang ada vibrasi-vibrasi dimensi alam lain yang memang sudah terdahulu sudah pernah dilakukan proses ritual penyucian di patung arca-arca ini sehingga arca ini memiliki kehidupan memiliki kekuatan hidup, kekuatan bayu sehingga bisa memunculkan vibrasi tersendiri nah kalau kita berbicara terkait hal ini mungkin lebih mendalam lagi pastinya banyak oknum yang tidak percaya atau sebagainya jadi disini kembali ke diri sendiri silahkan berikan tanggapan di kolom komentar terkait hal ini dan semoga dengan adanya arca-arca tanpa kepala yang sering mengeluarkan suara tangisan ini bisa menyadarkan umat manusia kembali ke jati diri yang sesungguhnya kembali ke ajaran leluhur semeton sahabatku terima kasih yang haturkan atas atensi para sahabat dimanapun berada tetaplah pada jalur sana tanah dharma salam jahayah dharma sub indo by broth3rmax